Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Bertemu kembali dengan saya Robby Dayat Salam Pendidikan Indonesia Saya kali ini akan mengajar Tari Pendidikan Non Tradisi Tari Pendidikan Dapat Anda ketahui semua Bahwa Tari Pendidikan ini adalah terapan dari koreografi Bukan proses kreatif koreografi Tetapi Tari Pendidikan ini adalah Aktivitas untuk berkarya Yang hasil akhirnya Akan didedikasikan pada Kegiatan Mengajar Utamanya Mengajar pada Kelas intra Mengingat bahwa Kelas intra di SMP Atau SMA Itu tidak banyak waktu Maka Koreografi Pelajaran koreografi Pemahaman dari Kelas komposisi Kemudian Diterapkan di Pola aktivitas kreatif Pada Pelajaran koreografi Di dalam pelajaran koreografi Digunakan untuk bekal Mengikuti Proses Tari Pendidikan Jadi Secara konseptual Tari Pendidikan ini Bukan aktivitas Koreografi Tetapi Aktivitas Menyiapkan Bahan ajar Untuk Mengajar Koreografi Atau Senitari Di jenjang Pendidikan SMP Atau SMA Maka Perlakuannya Sangat berbeda Sehingga Di dalam satu Proses Tari Pendidikan Nanti Yang diutamakan Adalah Bagaimana Mahasiswa Mampu Memahami Kurukulum Kemudian Menyiapkan Bahan ajar Pada kali ini Saya Akan Memfokuskan Pada Tari Pendidikan Yang berorientasi Pada Lingkungan Sehingga Isi Pembelajaran Itu Didedikasikan Untuk Kesadaran Lingkungan Saya Berikan Penekanan Lagi Bahwa Tari Pendidikan Non-tradisi Yang difokuskan Pada Lingkungan Bukan Koreografi Lingkungan Koreografi Murni Tetapi Koreografi Untuk Memberikan Bekal Pada Siswa SMP Atau SMA Untuk Mengenali Mendekati Dan memberi Kesadaran Tentang Lingkungan Ini yang Perlu Difokuskan Sehingga Di dalam Proses Perkulian Yang akan Dilatih Yang akan Diproses Adalah Materi Materi Yang mungkin Nanti Bisa Disampaikan Pada Siswa Seperti halnya Jenis-jenis Tari yang Sudah Anda Belajari Maka Kegiatan Di dalam Pembelajaran Tari Pendidikan Satu Memfokuskan Pada Penampilan Tunggal Kedua Pada Fokus Penampilan Ganda Atau Duit Ketiga Bisa Triu Keempat Bisa Kuartet Kemudian Tari Kelompok Di dalam Pembentukan Tari Kelompok Ini Adalah Satu Totalitas Kegiatan Belajar Pada Kegiatan Belajar Kali Ini Anda Untuk Mempersiapkan Diri Silahkan Anda Membuka Siperjar Disana Ada RPS Pelajari Secara Secara Sesama Rencana Perkulian Semester Tersebut Sebagai Buku Wajib Silahkan Anda Membaca Buku saya Koreografi Dan Kreativitas Buku ini Berisi Tentang Pemahaman Koreografi Dan Kreativitas Utamanya Untuk Ditujukan Pada Penerapan Tari Pendidikan Walaupun Itu Masih Bersifat Umum Di Dalam Proses Koreografi Yang Diterapkan Sebagai Tari Pendidikan Maka Anda Nanti Akan Ber Proses Membuat Karya Dan Karya Ini Nanti Akan Diuji Cobakan Sebagai Materi Belajar Pada Siswa SMP Atau SMA Demikian Pengantar Saya Untuk Persiapan Mengikuti Perkulian Tari Pendidikan Non Tradisi Semoga Anda Bisa Belajar Dengan Saksama Kemudian Silahkan Anda Komen Dan Memberikan Masukan Juga Bisa Pertanyaan Jika Anda Tidak Paham Ketika Kita Berada Di Dalam Proses Pembelajaran Dan Anda Ingin Memperdalamnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Budaya Tidak Terima kasih telah menonton!